Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Emi Saprida di pembelajaran daring IPA kita pada hari ini Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat Tak terasa hari ini kita sudah memasuki bab yang terakhir Yaitu tentang tata surya Dengan kompetensi dasar 3.11 Menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi Rotasi dan revolusi bulan Serta dampaknya bagi kehidupan di bumi Nah anak-anak ibu mari kita saksikan video berikut ini Diharapkan setelah menyaksikan video ini kalian mampu Satu menjelaskan tentang sistem tata surya Dua memahami masing-masing anggota tata surya Yuk kita mulai Di angkasa terdapat bermilyar-milyar bintang Bintang-bintang tersebut saling berkelompok Dan membentuk suatu putaran besar yang bernama galaksi Salah satu contoh galaksi adalah galaksi Bimasakti Atau galaksi Milky Way Di galaksi inilah terdapat sistem tata surya Yang didalamnya terdapat planet bumi Tempat kita tinggal dan matahari merupakan Sebagai salah satu bintang dari galaksi ini Jadi tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya Planet-planet, komet, meteorit, dan asteroid yang mengelilingi matahari Orbit adalah garis edar atau lintasan planet mengelilingi matahari Dalam sistem tata surya, benda-benda angkasa mengorbit pada matahari Dengan lintasan berbentuk elips atau lonjong Dan matahari sebagai titik fokusnya Ini merupakan teori dari Johannes Kepler Dan letak matahari tidak di pusat orbit Melainkan sedikit offset Bidang edar bumi mengelilingi matahari dinamakan bidang ekliptika Dan Johannes Kepler juga menemukan bahwa planet-planet bergerak mengitari matahari dengan kecepatan yang berbeda-beda Kita lihat rata-rata kecepatan orbital planet dalam tata surya Apabila diperhatikan, berarti ini Merkurius 48 km per skon Sedangkan Neptunus 5,4 km per skon Disimpulkan bahwa Semakin dekat dengan matahari Kecepatan rata-rata orbital planet semakin besar Sekarang kita lihat anggota tata surya Anggota tata surya terdiri dari matahari Planet-planet Asteroid atau planetoid Satelit Komet Dan meteor Kita lihat satu persatu Yang pertama adalah matahari Matahari merupakan bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya Yang menjadi pusat sistem tata surya Tanpa energi intens dan panas matahari Tidak akan ada kehidupan di bumi ini Matahari memiliki empat lapisan Yang pertama adalah inti matahari Inti matahari memiliki suhu sekitar 1,5 x 10 pangkat 7 derajat celcius Yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir Yang berfungsi sebagai sumber energi matahari Energi dari inti ini akan diradiasikan ke lapisan luar matahari Dan kemudian sampai ke ruang angkasa Lapisan kedua adalah Fotosfer Fotosfer memiliki suhu sekitar 6.000 kelvin Dengan ketebalan sekitar 300 km Melalui fotosfer sebagian besar radiasi matahari keluar Dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi Lapisan berikutnya adalah Kromosfer Kromosfer juga disebut dengan atmosfer matahari Memiliki suhu sekitar 4.500 kelvin Dan ketebalannya sekitar 2.000 km Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada saat terjadi gerhana matahari total Dan lapisan berikutnya adalah lapisan corona Lapisan corona merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1.000 kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km Corona ini hanya dapat dilihat pada waktu gerhana matahari total Bentuknya seperti mahkota dengan warna keabu-abuan Hal ini karena suhu yang sangat tinggi yang mengelilingi bulan Anggota tata surya berikutnya adalah planet-planet Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri Dan planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang Seperti yang telah kalian ketahui bahwa tata surya kita terdiri dari 8 planet Yang pertama adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars ini termasuk planet dalam atau terestrial Planet dalam merupakan planet yang letaknya dekat matahari Berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali Berbatu, terestrial, dan sebagian besar terdiri atas mineral tahan api Seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya Serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya Planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca Memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus termasuk planet luar atau Jovian Planet luar atau Jovian merupakan planet yang letaknya jauh dengan matahari Berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan Seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia Planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh sabuk asteroid Kita lihat sekarang jarak dan ukuran planet Dari tabel ini, maka kita bisa simpulkan bahwa planet Jupiter memiliki diameter yang paling besar Planet Jupiter juga memiliki masa yang paling besar dibanding dengan planet-planet yang lain Diameter terkecil dimiliki oleh Merkurius Begitu juga masa planet terkecil dimiliki oleh Merkurius Anggota tata surya berikutnya adalah asteroid atau planetoid Asteroid atau planetoid merupakan potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet Diameter rata-rata asteroid sekitar 2 km Namun ada juga asteroid yang besar yang terkenal yaitu asteroid Ceres berdiameter lebih dari 900 km Semua asteroid ini tidak memiliki atmosfer Dan sebagian besar asteroid terletak di antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid Anggota tata surya berikutnya adalah satelit Satelit merupakan benda langit yang bergerak mengelilingi planet dan orbitnya tetap Namun tidak semua planet memiliki satelit Mari kita lihat nama-nama satelit yang mengelilingi planet Merkurius tidak memiliki satelit Venus pun juga tidak memiliki satelit Bumi tempat kita hidup memiliki satu satelit yang disebut dengan bulan atau lunar Kemudian Mars memiliki dua satelit yaitu Pobos dan Demos Planet Jupiter memiliki satelit yang paling banyak yaitu 67 satelit Kemudian Saturnus memiliki 62 satelit Uranus 27 satelit Sedangkan Neptunus memiliki 13 satelit Selain satelit alam yang ada di tata surya Manusia pun membuat satelit buatan yang mengelilingi bumi Yang disebut dengan satelit buatan Satelit buatan merupakan benda langit yang diluncurkan dari permukaan bumi Sehingga dapat mengorbit pada orbitnya Satelit ini biasanya berfungsi sebagai alat komunikasi Berbagai satelit komunikasi telah diluncurkan ke orbitnya Untuk lancarnya komunikasi melalui radio, televisi, telepon, telepon genggam, dan lain-lain yang kita nikmati sekarang ini Anggota tata surya berikutnya adalah komet Komet sering disebut dengan bintang berekor Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometos Artinya rambut panjang Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia Bagian-bagian komet terdiri dari satu inti komet Yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, dan tersusun dari debu Berikutnya adalah koma Koma ini merupakan daerah kabut di sekitar inti Kemudian ekor komet Ekor komet yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang Arah komet selalu menjauhi matahari Hal ini dikarenakan karena adanya dorongan yang berasa dari angin dan radiasi matahari Salah satu contoh komet yang pernah terlihat dari bumi adalah komet Halley Komet Halley ditemukan oleh Edmund Halley Komet Halley terakhir teranemati dari bumi pada tahun 1986 Dan diperkirakan akan bisa dilihat kembali dari bumi pada tahun 2061 Mengapa? Karena komet Halley memiliki jarak tempuh mengorbit matahari kurang lebih 76 tahun Berikutnya adalah meteor Meteor adalah pecahan benda langit yang masuk ke dalam atmosfer bumi Dan menyebabkan terjadinya gesekan antara permukaan meteor dengan udara dalam kecepatan tinggi Proses ini menimbulkan sebuah fenomena pijaran api dan cahaya dari kejauhan yang biasa kita sebut dengan fenomena bintang jatuh atau bintang beralih Berikut ini adalah perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit Meteoroid merupakan benda-benda kecil yang terletak di antara planet-planet yang mengelilingi matahari Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor Sedangkan apabila meteorit tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, itu disebut dengan meteorit Contoh kawah akibat meteor yang jatuh ke bumi adalah kawah Beringer Yang terletak di gurun Arizona, Amerika Serikat Kawah Beringer memiliki diameter sekitar 1,2 km serta kedalaman 170 m Ada juga kawah Pinguawit di Kanada Kemudian ada juga kawah Lonar akibat dari meteor yang jatuh ke bumi yang berada di India Demikianlah penjelasan ibu tentang Tata Surya Dan akhirnya terima kasih atas perhatian kalian Wabilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat